Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Jadi rekan setim Marco Bezeki ngaku tak berteman dengan Jorge Martin. Marco Bezeki dan Jorge Martin akan disatukan di dalam tim Aprilia untuk musim depan. Keduanya akan menjadi rival setim setelah menjadi rival berkali-kali bahkan sebelum naik kelas ke MotoGP. Setiap perpindahan pembalap ke sebuah tim pasti tidak luput dari pembahasan hubungan dengan rekans tim Lekela. Seperti halnya Peco Banyai dan Marc Marquez yang diprediksi bakal bersaing ketat. Atau duet antara Maverick Vinales dan Enea Bastian ini yang digadang-gadang akan membawa KTM ke tempat yang lebih tinggi. Hubungan antara Bezeki dan Martin juga tidak luput dari sorotan. Martin dan Bezeki saat ini masih sama-sama menjadi pembalap dari tim Satri Ducati. Jorge Martin bersama Prama Racing sedangkan Bezeki bersama Framata Racing Team. Secara performa musim ini Jorge Martin jauh lebih unggul dibandingkan dengan Marco Bezeki. Akan tetapi tahun lalu Bezeki tampil menjadi ancaman terdepan Martin dengan memandu duki posisi tiga di kelas main akhir. Tahun 2020 saat mereka masih berada di Moto2, mereka juga mengairi musim di posisi yang dekat. Marco Bezeki bersama Sky Racing Team Firmata menduduki posisi keempat dengan poin 184. Sedangkan Jorge Martin bersama Red Bull KTM Maju berada di urutan kelima dengan 160 poin. Meskipun persaingan di antara keduanya cukup kuat di lintasan tapi Bezeki mengaku memiliki hubungan yang baik dan saling menghormati dengan Martin. Saya akur dengan Jorge Martin kami tumbuh bersama saat masih muda. Kami belum berpengalaman sekarang kami sudah sama-sama dewasa. Atau mungkin saya harus katakan kami masih muda tapi sudah dewasa. Hubungan kami baik, kami saling menghormati ungkap pembalap asal Italia tersebut dilansir dari Motorcycle Sport pada hari Rabu 31 Juli 2024 kemarin. Di sisi yang lain Bezeki menambahkan bahwa dirinya dan Martin bukanlah teman. Ini mungkin terkait dengan persaingan mereka sebagai pembalap. Tentu saja kami bukan teman tapi hubungan kami baik. Sejujurnya saya ingin lebih mengenal motor dan tim katanya. Melihat apa yang terjadi di antara keduanya saat ini sepertinya hubungan antara Bezeki dan Martin musim depan akan tetap berjalan baik dan tidak berpotensi memunculkan konflik. Kini jelang MotoGP Silverstone Inggris Bezeki sudah bersiap untuk meraih kemenangan perdananya di MotoGP 2024 bersama Pertamina. Enduro veramata meringsing tim. Patut ditunggu aksi dari Marco Bezeki di MotoGP Silverstone Inggris 2024. Terima kasih telah menonton!